Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Zafira Madiaburnama Saya dari kelas 7E Hari ini saya akan menjawab 4 pertanyaan Dari tugas informatika spesial 3 Jadi pertanyaan pertama itu Coba ceritakan bagaimana keseharian kalian Menggunakan alat teknologi selama masa belajar di rumah Kalau menurut aku pribadi sih Aku menggunakan alat teknologi Alat teknologi itu sehari itu bisa Dari pagi sampai sore Terus alat teknologi yang aku gunain juga Lebih banyak itu laptop sama HP Kalau laptop itu penting banget Karena untuk mengerjakan tugas-tugas Dari Google Classroom Kalau misalnya HP biasanya aku gunain Untuk searching jawaban yang agak susah Atau nanya ke teman Tentang pertanyaan yang sulit dimengerti Jadi menurut aku pribadi juga Alat teknologi itu sangat penting Dan sangat dibutuhkan untuk Pembelajaran jarak jauh kali ini Terus kalau misalnya Rasanya mengerjakan tugas PJJ ini Kalau dibilang susah sih enggak Karena guru-guru juga memberikan Tugas-tugasnya enggak sesulit yang dikira Cuma kadang-kadang ada juga beberapa Tugas yang agak susah Jadi menurut aku sih Dengan adanya tugas ini Juga bisa ngebantu Mengurangi rasa bosan di rumah Jadi Kalau ada tugas PJJ Kita bisa menggunakan waktu liburan kita Dengan mengerjakan tugas Jadi lebih bermanfaat Menurut aku sih seperti itu Terus kalau misalnya Bagaimana Kalian mengerjakan tugas PJJ ini Kalau aku Contohnya misalnya Pelajarin IPS sama IPA Aku biasanya tuh Pelajari materinya dulu Sebelum ada tugasnya Setelah dipelajari materinya Setelah ngerti Oh gini-gini Terus Aku mulai deh Mengerjain tugasnya Terus kalau misalnya Ada pertanyaan yang Agak Enggak aku mengerti Terus aku cari jawabannya Di buku paket Kalau misalnya enggak ada Di buku paket Aku baru deh Searching ke Google Jadi cara mengerjakannya Seperti itu Kalau aku pribadi Terus kalau misalnya Dampak yang Aku rasakan Selama kegiatan PJJ Dua minggu ini Aku Lebih agak kurang paham Di beberapa mata pelajaran Terutama matematika Karena Kalau misalnya Kita ngerti ini Secara online Kita agak susah gitu Untuk Mengerti Pelajarannya Terutama matematika Yang tadi aku bilang Karena kalau matematika Itu Lebih gampang Kalau nanyain ke gurunya Daripada Belajar sendiri Jadi Lebih Agak kurang paham Di beberapa mata pelajaran Sih Kalau menurut aku Terus kalau positifnya Dengan adanya Kegiatan PJJ ini Membiasakan kita Untuk lebih mandiri Lebih mandiri itu Maksudnya Mandiri untuk Belajar sendiri Memahami materi Soal sendiri Jadi seperti itu Terus kalau harapan Aku ke depannya Pastinya Pastinya aku pengen Kegiatan pelajar Sama rutinitasnya Kembali Seperti biasa Sekolah lagi Karena kangen banget Sama sekolah Biar Bisa Apa ya Ketemu sama teman-teman juga Pokoknya Semoga virusnya Menurun Tingkat populasinya Sehingga Kegiatan Masyarakat itu Rutin Kembali Seperti biasa Itu sih Dan sekian dari Jawaban yang saya berikan Semoga dapat Dipahami Mohon maaf Bila ada kesalahan Wabilahi Taufiqa Lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenakan teknologi selama belajar di rumah Lumayan sulit Untuk tugas pembelajarannya Misalnya matematika Jadi Mengerjakan dulu di kertas Lalu Dipotokan dan dikirimkan melalui Classroom Positifnya Jadi bisa terbiasa dengan Ketemiologi yang seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Sekila Aku dari kelas 7E SMP Selam Bandung Jadi Aku mau Ngasih tau Gimana Keseharian aku Kegiatan aku sehari-hari Selama belajar Di rumah Menggunakan teknologi Jadi aku menggunakan teknologi Untuk Nyari informasi-informasi gitu Dari Google Terus Aku juga Ngerjain tugas-tugas online Terus Aku juga Ngerjain waktu Untuk Nge-search Apapun itu di Google Nah terus Yang kedua Aku mau Ngasih tau ke kalian Gimana rasanya Aku ngerjain tugas PJJ Selama ini Jadi Aku ngerjain tugas Itu Kan Lawat Google Classroom Terus Aku Jadi Lebih Tau Terus Kita Walaupun Libur Aku Tidak Ketinggalan Pelajari Kalau Misalnya Di tugas-tugas itu Ada satu soal Atau beberapa soal Yang aku Tidak Ngerti Aku juga Bingung Gimana caranya Misalnya Kan Kita harus Nanyanya Lewat Via Whatsapp Atau Via Instagram Di DM Youtube Nah Kalau Jawabnya Lama Juga Aku Jadi Bingung Gimana Terus Aku Memiliki Dampak Yang Paling Kerasa Selama Pejijiro Mibu Kemarin Aku Ngerasa Aku Jadi Bosan Banget Kalau Misalnya Tugas Sudah Selesai Kita Harus Terus Aku Jadi Bosan Gitu Terus Aku Kangen Teman Teman Gitu Pengen Ngobrol Gitu Terus Harapan Aku Kedepannya Semoga Virus Koronanya Cepat Hilang Terus Aku Jadi Bisa Sekolah Seperti Biasa Normal Seperti Biasa Assalamualaikum Teman Teman Tinggalkan Nama Aku Alisha Jadi Aku Sekarang Mau Menceritakan Tentang Seharian Aku Selama Mengejakan Tugas Di rumah Atau PJJ Jadi Kalau Aku Keseharian Belajarnya Malah Dari Jam Lapan Jam Lapan Aku Sudah Siap Buat Belajar Terus Kalau Misalnya Soalnya Susah Kadang Aku Lama Ngerjainya Tapi Kalau Gampang Lumayan Cepat Terus Aku Selama Belajar Kadang Dibantu Sama Keluarga Kadang Juga Aku Bisa Sendiri Nyari Sendiri Di Buku Kalau Enaknya Belajar Di rumah Bisa Sambil Tiduran Terus Bisa Mbil Makan Tapi Enggak Enaknya Itu Enggak Bisa Ketemu Sama Teman Teman Terus Kalau Tugas Susah Juga Nanyainya Harus Lewat Chat Kadang Kadang Chatnya Suka Dibaca Sama Gurunya Jadi Enakan Ketemu Langsung Apanya Korona Cepat Terus Semoga Kita bisa Belajar Baru-baru Lagi Di Kelas Terus Udah Sekian Dari Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Talita Dufiorensa Dari Kelas 7E Hari Ini Saya Akan Mengerjakan Tugas Informatika Soal Yang Pertama Keseharian Menggunakan Teknologi Selama Belajar Di Rumah Ada Positif Ada Negatif Yang Pertama Positif Kita Tentunya Bisa Belajar Di Rumah Terus Sambil Nyantai Makan Minum Dan Kalau Mau Menanyakan Sesuatu Hal Yang Menurut Kita Sulit Itu Bakal Susah Nanyain Ke Gurunya Terus Yang Nomor Dua Rasanya Mengerjakan Tugas Di Rumah Ada Seneng Ada Keselnya Juga Kalau Senengnya Kita Dikasih Tugasnya Sedikit Misalnya 10 Soal Atau 20 Soal Terus Kalau Keselnya Suka Di Tugasnya Itu Dikasih Foto Foto Terus Ini Itu Dan Lainnya Terus Dampak Yang Paling Terasa Selama Belajar Di Rumah Itu Yang Pertama Gak Bisa Ketemu Sama Temen Yang Gak Bisa Ketemu Sama Temen Biasanya Kan Kalau Sekolah Ketemu Sama Temen Seharian Seminggu Bahkan Sampai E-school Juga Ketemu Sama Temen Tapi Baru Kali Ini Gak Pernah Sama Sekali Ketemu Sama Temen Terus Yang Terakhir Harapan Buat Kedepannya Semoga Wabah Virus Ini Cepat Cepat Meredah Jadi Kita Semua Bisa Kesekolah Lagi Bisa Pergi Kerja Seperti Biasa Dan Lain Sebagainya Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Aku Dhamika Gretel Di sini Aku Bakal Nyerintain Kesalahian Dan Pengalaman Selama Pembelajaran Jawa Jadi Aku Biasanya Ngerjain Tugas Itu Kan Lewat Laptop Nah Di Laptop Itu Ada Namanya Google Nah Google Juga Ada Satu Fitur Namanya Google Classroom Di Setiap Hari Berbeda Dan Setiap Hari Mati Berbeda Aku Setiap Hari Dikasih Tiga Tugas Tugasnya Itu Dari Hari Senin Semen Jumat Sabtu Dan Hari Minggun Libur Setiap Tugas Waktunya Beda Antara Waktu Mulainya Dan Waktu Batas Memerbukannya Kalau Menurut Aku Semua Tugas Itu Ya Rame So Dan Aku Punjol Nganjainnya Jumat Dengan Bedanya Kalau Di Sekolah Lama Langsung Temu Gurunya Ketemu Teman Teman Kalau Di Sinema Jangan Lepuk Dampak Yang Aku Rasain Ada Yang Memanfaat Baik Ada Yang Kurang Enak Baiknya Itu Jadi Kita Punya Waktu Kumpul Sama Keluarga Main Sama Keluarga Terus Menerapkan Mulai Hidup Sehat Karena Adanya Virus Corona Ini Dan Dampak Yang Kurang Baik Mungkin Sesama Tetangga Jari 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 Ketemu Terus Aku Juga Jari Ketemu Jari Jari Ketemu Teman Jari 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 Harapan Aku Semoga Virus Corona Ini Atau Covid 19 Ini Cepat Jilang Agar Masyarakat Bisa Melakukan Interaksi Dan Aktifitasnya Seperti Biasa Jurnalnya Kita Seorang Pelajar Yang Harus Sekolah Agar Bisa Menjumpai Cita-cita Mungkin Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kita Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Levinah Dari Kelas 7 Akan Menjawab Beberapa Pertanyaan Dari Tugas TK Yang Pertama Ceritakan Bagaimana Keseharian Kalian Menggunakan Teknologi Selama Masa Belajar Di Rumah Ini Wah Keseharian Menggunakan Teknologinya Baik-baik Aja Terus Jadi Lebih Santai Ngerjainnya Sudah Gitu Lebih Simple Lebih Mudah Tapi Tugasnya Numpuk Cerita Pertanyaan Selanjutnya Ceritakan Bagaimana Rasanya Mengerjakan Tugas-tugas Beja Selama Ini Jadi Ngerjainnya Tuh Ada yang Susah Ada yang Gampang Sambil 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 Ngerjainnya Santai Gak Keburu-buru Waktunya Juga Lama Kalau Misalnya Pas Susah Itu Bangunnya Telat Terus Ngerjain Main Map Jadi Terhadap Buru-buru Gitu Pertanyaan Selanjutnya Dampak Yang Paling Terasa Selama PJ Dua Minggu Kemarin Terhadap Diri Kalian Bagaimana Dampaknya Jadi Gak Cape Kayak Sekolah Kalau Sekolah Lebih Cape Gitu Kalau Misalnya Di rumah Kan Santai Pertanyaan Terakhir Harapan Kalian Bagaimana Kedepannya Harapannya Cepat Sekolah Aja Soalnya Kalau Misalnya Tugas Online Terus Banyak Terus Numpuk Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Ketiga Dampak Yang Paling Terasa Selama PJ Dua Minggu Terhadap Diri Kalian Yang Saya Rasakan Dampak Yang Ada Dua Yaitu Keuntungan Dan Kerugian Kerugiannya Sulitnya Berinteraksi Langsung Dengan Guru Dengan Ini Kita Akan Sulit Untuk Mengerjakan Tugas Tugas Dan Tidak Bisa Berinteraksi Langsung Dengan Teman Dan Keuntungannya Kita Lebih Lama Beristirahat Di Rumah Dan Mengurangi Penyebaran Virus Corona Atau Biasa Disebut COVID-19 Yang Keempat Harapan Kalian Bagaimana Kedepannya Segeranya Hilang Virus Corona Atau COVID-19 Agar Sekolah Bisa Lancar Seperti Semua Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kaimar Zeta Ramadhani Dari Kartu UK Akan Menjawab Beberapa Pertanyaan Tiga Yang Pertama Ceritakanlah Bagaimana Keseharian Kalian Menggunakan Teknologi Selama Belajar Di Rumah Menurut Saya Dengan Menggunakan Teknologi Akan Mempermudah Siswa Suiswi Untuk Menghargakan Tugas Tugas Online Dari Guru Yang Kedua Ceritakanlah Bagaimana Rasanya Mengerjakan Tugas Tugas Penjaja Selama Ini Ceritakanlah Bagaimana Kalian Mengerjakan Tugas Penjalan Tersebut Yang Saya Rasakan Agak Kesulitan Karena Kurangnya Berinteraksi Langsung Dengan Guru Susah Untuk Menanyakan Tugas Tugas Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Nadi Saya Dari Kelas 7 Saya Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Berikut Jadi Nomba Satu Itu Pertanyaannya Ceritakanlah Bagaimana Keseharian Kalian Menggunakan Teknologi Selama Masa Belajar Di Rumah Ini Jawabannya Kadang Susah Untuk Masuk Google Classroom Nomba Dua Pertanyaannya Ceritakanlah Bagaimana Rasanya Mengerjakan Tugas Tugas Selama Ini Rasanya Itu Membosankan Terus Kadang Ada Tugas Yang Sulit Dimengerti Nomor Tiga Itu Pertanyaannya Dampak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menakan Saya Hana Dari Kelas Tujuh E Jadi Disini Saya Akan Mengerjakan Tugas Tiga Jadi Kalau Belajar Teknologi Ada Yang Disuka Ada Yang Enggak Kalau Disukanya Bisa Belajar Sampai Makan Santai Di Rumah Kalau Yang Tidak Disukanya Banyak Pelajaran Tidak Dimengerti Tidak Bisa Langsung Bertanya Guru Kalau Pelajaran Lain Ada Yang Tidak Dimengerti Terus Penjelasannya Kurang Tidak Tahu Cara Jadi Kita Searching Di Internet Tapi Di Internet Juga Kurang Dimengerti Jawabannya Kalau Kalau Pelajaran Ada Beberapa Macam Disuruh Kirim Foto Video Kirim Suara Poster Gitu Gitu Dampak Paling Terasa Pelajarannya Pada Kurang Dimengerti Terus Tidak Bisa Tanya Langsung Pada Guru Dan Teman Harapannya Semoga Virus Covid-19 Nya Udah Udah Gak Ada Jadi Bisa Belajar Di Sekolah Sama Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mohamad Dervoyan Dari Kelas 7E Akan Menceritakan Bagaimana Kesaharian Saya Menggunakan Teknologi Selama Belajar Di rumah Jadi Belajar Di rumah Saya Diberi tugas Oleh guru Melalui Classroom Jadi Di Classroom Saya Mengerjakan Semuanya Melalui Laptop Mengerjakannya Saya Kalau Tidak Tahu Saya Bisa Lihat Buku Atau Internet Lalu Dampaknya Kalau Belajar Di Classroom Ada Ribetnya Ada Baiknya Ribetnya Kalau Gak Ada Internet Atau Gak Ada Wifi Jadi Sinyalnya Hilang Kalau Baiknya Saya Bisa Saya Bisa Belajar Melalui Laptop Jadi Lebih Mudah Kalau Dampak Yang Terasa Selama Ini Saya Jadi Takut Keluar Rumah Karena Adanya Virus Harapan Kedepannya Semoga Virus Corona Makin Berkurang Dan Makin Mak Dan Bisa Sekolah Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Noval Dari Kelas Joe Saya Akan Menceritakan Keseharian Saya Menggunakan Teknologi Selama PJJ Teknologi Saat Ini Membantu Dalam Kegiatan PJJ Nah PJJ Adalah Pembelajaran Jadak Jauh Atau Daring Dengan Adanya Jadian Internet Dan Laptop Kita Dapat Mengerjakan Tugas Tugas PJJ Cara Mengerjakannya Dampak Yang saya Rasakan Selama Dua Minggu Kemarin Saya Dapat Belajar Dengan Baik Dan Denar Sebelum Ramadan Dan Juga Bisa Aktivitas Seperti Biasa Seperti Sekolah Seperti Biasa Terima Kasih Assalamualaikum Saya Novel Dari Kelas Joe Saya Akan Menceritakan Kesaharian Saya Menggunakan Teknologi Selama PJJ Teknologi Saat Ini Membantu Dalam Kegiatan PJJ PJJ Adalah Pembelajaran Jadak Jauh Atau Daring Dengan Adanya Jadian Internet Dan Laptop Kita Dapat Mengerjakan Tugas Mudah Yaitu Dengan Mengakses Classroom Di Kelas Masing Masing Dan Juga Melihat Tugas Yang Sudah Diberikan Oleh Guru Sehingga Kita Dapat Mengerjakan Tugasnya Langsung Cepat Dan Mudah Tempat Tempat Yang Saya Rasakan Selama Dua Minggu Kemarin Saya Dapat Belajar Dengan Baik Dan Benar Dan Juga Dapat Berkumpul Bersama Keluarga Di Rumah Untuk Mencegah Wabahnya Penyakit COVID-19 Serapan Kedepannya Saya Ingin Wabah ini Hilang Sebelum Ramadan Dan Juga Aktivitas Seperti Biasa Seperti Sekolah Terima Kasih Assalamualaikum Mohd Kedepan Akila Dari Kelas 7E Akan Menjawab Soalan Kali Selama Saya Menghuti Pembelajaran Jarak Jauh Memang Lebih Mudah Karena Saya Dapat Bantuan Dari Kakak Dan Kedua Orang Tua Selain Dari Itu Sembet Pembelajaran Bisa Didapat Tidak Hanya Di Buku Panduan Tetapi Secara Searching Di Google Saya Senang Dapat Tugas Tugas Yang Dibidikan Karena Walaupun Tidak Ada Kegiatan Sekolah Saya Masih Bisa Tetap Belajar Walaupun Waktu Belajar Lebih Dikit Kalau Dilaik Dari Segi Positif Pembelajaran Ini Dapat Berhubungan Kekuargaan Karena Waktu Lebih Banyak Di rumah Segi Negatif Saya Tidak Bisa Berhubungan Dengan Guru Dan Bisa Bermain Sama Teman Sekolah Wassalamualaikum Waduh Waduh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kira Kami Mencatatkan Kesaharian Saya Cita Bagaimana Kesaharian Saya Menggunakan Teknologi Kesaharian Saya Sari Sari Bukal Untuk Mengajakan Tugas Cita Rasanya Rasanya Mengajakan Tugas Tugas Menjijit Ada Yang Soalnya Dia Mengerti Dan Bagaimana Mengajakan Tugas 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 Masing Masing Di Kelas Dumpak Yang Paling Terasa Selama Pajuk Jadwal Minggu Ada Soalnya Tidak Dibuang Arti Lalu Harapan Kalian Bagaimana Kedepannya Agar Kita Bisa Sekolah Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Kendara Namina Putri Amandita Dari Kelas 7E Akan Mengerjakan Tugas Informatika Pertanyaan yang Pertama Ceritakanlah Bagaimana Keseharian Kalian Menggunakan Teknologi Selama Masa Belajar Saya Leluasa 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 Di sekolah Tanyaan Ketiga Dampak Yang Paling Terasa Harus Bangun Pagi Karena Tugasnya Dimulai Dari Jam 8 Terus Juga Lebih Banyak Menggunakan Laptop Di Rumah Pertanyaan Terakhir Harapan Kalian Kedepannya Semoga Cepat Membali Dan Bisa Sekolah Lagi Seperti Biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Disini Saya Muhammad Sakyal Gifari Akan Menjawab Soal-soal Dari Pelajaran Informatika Spesial 3 Langsung Saja Jadi Ke Nomor Satu Ceritakanlah Bagaimana Keseharian Kalian Menggunakan Teknologi Selama Masa Belajar Di Rumah Ini Kalau Saya Menurut Saya Praktis Terus Namun Terasa Lebih Banyak Daripada Di Sekolah Lanjut Ke Nomor 2 Ceritakanlah Bagaimana Rasanya Mengerjakan Tugas Pjj Selama Ini Ceritakanlah Bagaimana Kalian Mengerjakan Tugas Pelajaran Tersebut Ya Terasa Lebih Mudah Jadi Misalnya Kita Mengerjakan Bahasa Sunda Jika Tidak Ada Yang Mengerti Kita Bisa Melihat Komputer Ke Internet Lanjut Nomor 3 Dampak Yang Paling Terasa Selama Pjj 2 Minggu Kemarin Terhadap Diti Kalian Bagaimana Cepat 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 Mudah Karena Adanya Internet Ya Itulah Kalau Saya Dapat Melihat Internet Harapan Kalian Harapan Kalian Semoga Corona Hilang Dari Permukaan Bumi Ini Dan Bisa Belajar Seperti Biasa Di Sekolah Saya Akan Melanjutkan Pertanyaan Berikut Jadi Nomor 3 Itu Dampak Yang Terasa Selama Pj Dua Minggu Kemarin Terhadap Diri Kalian Bagaimana Yaitu Membesarkan Terus Tidak Bisa Bertanya Langsung Kepada Teman Teman Ataupun Guru Terus Harapan Kalian Bagaimana Kedepannya Semoga Virus Ini Cepat Hilang Agar Murid-murid Bisa Sekolah Seperti Biasa Lagi Assalamualaikum Jadi Keseharian Saya Di rumah Dalam Menggunakan Teknologi Adalah Saya Mengerjakan Tugas Menggunakan Laptop Dengan HP Lalu Ceritakan Bagaimana Rasanya Mengerjakan Tugas Pj Selama Ini Jadi Saya Mengerjakan Tugas Lebih Mudah Karena Adanya Classroom Dan Saya Bisa Bertanya-tanya Kepada Teman Saya Dengan Lebih Cepat Lalu Ceritakanlah Bagaimana Kalian Mengerjakan Tugas Perjalan Tersebut Jadi Tugasnya Itu Ada Yang Mudah Ada Yang Sulit Contohnya Matematika Lalu Dampak Yang Terasa Selama Pj Dua Minggu Kemarin Terhadap Diri Kalian Bagaimana Jadi Saya Semakin Terbiasa Menggunakan Laptop Dalam Mengerjakan Tugas Lalu Harapan Kalian Untuk Kedepannya Jadi Harapan Saya Semoga Indonesia Kedepannya Terhindar Terhindar Dari Virus Corona Dan Virus Lain Yang Berbahaya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Sudah Sudah Segitu Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Teman-teman Nama saya Bintang Dari Sumpah Salam Setuju Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Akan Menceritakan Pengalaman Saya Melakukan Pembelanjaan Jarak Jauh Pengalaman Sangat Bosan Karena Tidak Ada Interim Sementar Guru Tidak Ada Teman Buat Ngobrol Tapi Disisilin Itu Sangat Senang Karena Kita Bisa Ngumpul Dengan Keluarga Bisa Bermain Sama Adik Sekian Dari Saya Memang Bila Ada Kesan Kata Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Bintang Dari Sampai Assalamualaikum Pas 7 Wabarakatuh 2015 Saya Menceritakan Dampak Yang Terjadi Sama Pembelanjaan Jarak Jauh Dua Minggu Kebarat Itu Sangat Pembesarkan Tidak Atraksi Guru Dan Tidak Ada Teman Tapi Tidak Senang Sih Gitu Memang Ada Sampai Kemudian Buka Tidak Terasanya Itu Saya Tidak Menyadar Waktu Saya Menyikah Duk Di Jam Lapan Dan Lihat Jam Lagi Jam Sempuluh Jam Sembilan Jam Sama Sepuluh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Menceritakan Tentang Keseluruhan Pajam Mengalukan Kita Teknologi Selama Masa Belajar Di Rumah Ini Saya Mengalukan Teknologi Untuk Untuk Mengerjakan Tugas Saya Mengalukan Tugas Pelajar Selama Ini Senang Dan Teruk Dan Mengajak Menunggu Dan Saya Mengerjakan Tugas Dengan Cara Bantu Dengan Orang Tua Atau Melihat Buku Teman-Teman Nama Saya Bintang TLSMP Salam Kulis 7 F 15 Harapan Saya Kedepannya Adalah Agar Siswa Dapat Sekolah Seperti Biasa Dan Corona Dapat Disembuhkan Sekian Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Mereka Buk Terima V Buk H 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 Terima kasih telah menonton!